Bukit pemakan manusia jilid 11. Aku rasa keadaanku sudah tidak apa-apa lagi bagaimana kalau aku panggilkan tabib untuk memeriksa keadaan penyakitmu itu. Sambil tertawa getir kembali Santionglo berkata, Nona sedang bergurau saja, di tengah pegunungan yang sepi dan terpencil seperti ini, dari mana datangnya seorang tabib? Bab 14. Mendengar perkataan itu, Nona Kim baru sadar kalau telah salah berbicara, biji matanya segera berputar, kemudian katanya lagi. Beng Chengcu mempunyai ilmu pertabiban yang lumayan juga, sudahlah, aku rasa dia tak akan bersedia untuk melakukan tugasnya itu dengan baik. Apa maksudmu berkata demikian? Tanya Nona Kim dengan wajah agak tertegun. Sewaktu Nona sedang marah-marah di luar ruangan tadi, tiba-tiba aku merasakan kepalaku pusing sekali, waktu itu Beng Chengcu juga hadir di hadapanku seandainya ia bersedia menolongku, bukankah waktu itu dia tak akan berdiam diri belaka? Paras muka Nona Kim kembali berubah menjadi merah padam karena jengah, tapi dia masih tetap berusaha mempertahankan pendiriannya, katanya kemudian. Wah, aneh benar kejadian ini, besok akan ku tanyakan hal ini kepadanya. San Tiong lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kini aku sudah merasa sehat kembali, daripada banyak urusan. Mengapa Nona tidak mengurangi urusan? Setelah diberi kesempatan untuk mengundurkan diri secara terhormat, buru-buru Kim mengangguk. Ya, kalau memang begitu, ya sudahlah. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia mengalihkan kembali pokok pembicaraannya ke soal lain, katanya. Apakah Kongcu telah mendengar semua pembicaraanku sewaktu berada di ruang tengah tadi? San Tiong lo segera mengangguk suara Nona seperti geledek, masa suara sekeras itu tidak ku dengar. Lucu bukan? Bila Kongcu dapat mendengarnya sih tak menjadi soal, tapi aku harap kau jangan membicarakannya lagi kepada orang lain, kata Nona Kim dengan wajah serius. Baru saja San Tiong lo hendak membuka suara, tiba-tiba dari luar loteng kedengaran ada orang sedang berseru. Coba lihat, di situ ada lampu, 80% bocah keparat itu pasti berada di sana. Mendengar suara itu, Nona Kim menjadi tertegun sehingga tanpa terasa dia membuka jendela dan melongo keluar. Pada saat itulah, San Tiong lo telah berbisik kepada Baw Ji dengan ilmu menyampaikan suaranya. To'ako, bila sebentar ada orang datang kemari, harap To'ako jangan berkata apa-apa, ingatlah, dan ingatlah. Baru selesai dia memberikan peringatannya, kedengaran Nona Kim telah menjerit kaget. Ha'ah, mengapa bisa mereka? Begitu selesai berseru keheranan, dia segera meninggalkan daun jendela dan menuju ke pintu loteng. Walaupun ia tidak bergerak pelan, namun orang yang berada di ikwar sana jauh lebih cepat daripadanya, secara kebetulan mereka menjadi saling berpapasan buka. Mendadak Nona Kim mundur ke belakang sementara orang-orang itu pun segera menghentikan langkahnya, untung saja mereka tak sampai bertumbukan satu sama lainnya. Ketika pihak lawan mengetahui kalan orang itu adalah Nona Kim, langsung saja mereka menjerit kaget. Ah'ah, Nona, rupanya kau. Di tengah seruan tersebut, tampak bayangan manusia berkelebatan lewat, tahu-tahu petek patlo telah berjalan masuk ke dalam loteng impian tersebut. Dengan wajah dingin seperti es, Nona Kim segera menegur dengan suara dingin. Lonceng emas belum dibunyikan, mengapa patlo sudah keluar dari istana Sin Kiong? Orang yang hampir saja saling bertumbukan dengan Nona Kim tadi tak lain adalah kakek Kiong, segera sahutnya setelah mendengar perkataan itu. Nona, maafkanlah kami, duduk persoalan yang sebenarnya akan lohu utarakan nanti. Dalam pada itu, sepasang matanya yang tajam bagaikan smilu itu telah dialihkan ke wajah Bao Ji serta San Tiong lo. Begitu memandang kedua orang tersebut, segera dia berseru tertahan lagi. Aneh, kenapa bisa berubah? Nona Kim segera berkerut kening, kembali tegulnya, kakek Tiong, sebetulnya apa yang terjadi? Untuk kesekian kalinya kakek Tiong memandang sekejap wajah Bao Ji dan San Tiong lo kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, ia berseru. Betul-betul aneh sekali, sungguh aneh sekali, titik sungguh aneh sekali. San Tiong lo segera berkerut kening pula, kepada Nona Kim dia pun bertanya. Tolong tanya Nona, apakah kedelapan orang tua ini pun khusus datang untuk menjenguk penyakitku? Nona Kim mendengus, kepada kakek Tiong tegurnya, kakek Tiong, jawab semua pertanyaan yang kuajukan. Jangan terburu nafsu Nona, sebentar lohu pasti akan memberi keterangan dengan sejelas-jelasnya. Sesuai beser kata, dengan langkah lebar ia lantas berjalan mendekati Bao Ji. Dengan cepat Nona Kim merentangkan tangannya ke depan, serunya. Kakek Tiong, apakah kau sudah melupakan peraturan dari bukit kita ini? Kakek Tiong tidak menjawab pertanyaan itu, sambil menuding ke arah Bao Ji bersaudara, katanya. Nona, apakah kedua orang ini adalah dua bersaudara? Si San benar jawab Bao Ji tidak tahan, siapa namamu, dan siapa pula dirimu itu? Kakek Tiong tidak memperdulikan dirinya, tapi kepada tujuh orang kakek lainnya dia berseru. Miripkah yang ini? Kakek Jin segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Toh aku, bocah keparat itu dua inci lebih pendek daripada dirinya, bukan dia. Tiba-tiba kakek Tiong menghadap ke arah San Tiong lho, setelah itu bentaknya. Hei, berdiri kau, coba berdiri di atas lantai. San Tiong lho sengaja berlagak tertegun, serunya dengan cepat, hei orang tua, apa-apaan kau ini? Tak usah banyak bicara bentak kakek Tiong, lho menyuruh kau berdiri, lebih baik kau berdiri. Nona Kim yang menyaksikan kejadian itu segera berubah wajah, dengan cepat ia menegur. Kakek Tiong, kau harus tahu bahwa San Kongcu adalah tamuku. Nona, sudah lho katakan tadi, selesai persoalan di sini pasti akan kuungkapkan duduknya persoalan, kata kakek Tiong serunya. Melihat kesemuanya itu, Nona Kim menjadi naik pitam, katanya, kakek Tiong, apakah aku tidak berhak untuk mengetahui dubuknya perkara sebelum kalian melakukan sesuatu tindakan? Kakek itu juga kakek Jin merasakan gelagat yang tidak baik dengan cepat katanya. Nona, kau tidak tahu, seorang di antara mereka berdua telah berkunjung ke dalam istana Sin Kiong, bahwa mempermainkan semua istana Sin Kiong dari yang atas sampai paling bawah. Ah, 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 sungguhkah itu Nona Kim menjerit kaget. Memangnya kami akan semerangan berbicara dalam hal ini. Nona Kim segera berpaling dan memandang sekejap ke arah San Tiong lho, diam-diam ia dapat merabah juga apa gerangan yang terjadi. Tapi entah mengapa, ternyata ia mendengus lagi dengan dingin. Dari mana kakek Tiong bisa tahu kalau orang itu adalah salah? Seorang di antara mereka? Dalam bukit ini tiada tamu lain, kecuali mereka berdua. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, mendadak dari luar jendela sana telah bergema suara tertawa yang amat nyering. Pat Lo, Nona Kim serta Bao Ji bersaudara menjadi tertegun dibuatnya. Dengan suara lantang kakek Jin segera menegur. Siapa yang berada di luar? Orang yang berada di luar jendela itu besar amat nyalinya, dia segera menyaut. Di atas bukit ini tiada tamu lain, aku adalah orang sendiri. Setelah berhenti sejenak dan tertawa sinis, lanjutnya sambil tertawa mengejek. Pat Tek Pat Lo apaan itu? Padahal kekatnya tak lebih cuma delapan orang kakek tikun yang ketolol-tololan. Pat Tek Pat Lo yang mendengar ejekan itu merasa malu, gemas, marah, enam belas ujung baju dikebaskan berbareng dan meluncur keluar dari ruang loteng sambil bergerak ke arah mana asalnya suara tadi. Setelah kepergian mereka, San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang, gumannya. Apa maksud dari kesemuanya ini? Nona Kim hanya terdiri termangu-mangu saja di tempat itu, tak sepatah katapun yang diucapkan. Sewaktu Pat Lo menerangkan bahwa ada orang telah melakukan pengacauan dalam istana Sin Kiong, Nona Kim segera menyadari kalau alasan San Tiong Lo yang mengatakan sakit kepala hanya merupakan alasan untuk menutupi kepergiannya ke istana Sin Kiong. Siapa tahu pada saat yang bersamaan, dari luar ruangan telah berkumandang lagi suara lain, hal ini membuktikan kalau apa yang diduganya itu keliru besar. Kalau hanya salah menduga sibukkan urusan penting, yang paling penting sekarang adalah mengapa kedatangan orang asing tersebut sama sekali tidak diketahui mereka? Bukankah dengan begitu rahasia dari bukit mereka akan ketahui orang? Pat Lo telah kembali, ternyata orang itu tidak berhasil disusul mereka. Nona Ksim segera menegur, bagaimana? Mana orangnya merah padam selembar wajah kakek Tiong karena jengah? Dengan kepala tertunduk sahutnya. Nona pada malam ini kami bersaudara benar-benar jatuh kecundang di tangan orang. Menyusul kemudian dia pun lantas mengisahkan kedatangan sang tamu tak diundang dalam istana Sin Kiong, lalu bagaimana Pat Lo tertipu untuk pergi menangkap Nona Siu, sebagai akhir kata dia menambahkan barusan Nona telah mendengarkan dengan telinga sendiri, betapa jumawa dan takabum yang orang di luar jendela itu, namun sewaktu lohu bersaudara menyusul keluar, ternyata tak sesosok bayangan manusia pun yang berhasil kutemukan. Nona Kim segera berkerut kening, setelah berpikir sejenak, katanya. Aku dengan mempergunakan Kim Ieng menitahkan kakek Peng segera pulang ke istana Sin Kiong untuk mengundang Nona Siu dalam loteng Hian Kilo untuk berbicara, sedang lainnya harap mengikuti diriku. Begitu selesai berkata, kakek Peng telah beranjak pergi, sementara si Nona pun sudah bersiap-siap meninggalkan tempat itu. San Tiong Lo yang sedang berbaring sakit di atas pembaringan tiba-tiba berkata, tunggu sebentar Nona, saudara yang lainnya juga harap tunggu sebentar. Nona Kim segera berhenti sambil bertanya, ada urusan apa Kong Ju? Dengan wajah dingin bagaikan salju, San Tiong Lo menuding ke arah kakek Tiong sekalian, kemudian katanya. Bukan aku yang ada urusan, seharusnya mereka yang ada persoalan untuk disampaikan kepada aku. Tentu saja Nona Kim memahami apa yang dimaksudkan, katanya kemudian dengan cepat. Kong Ju, dalam bukit kami secara tiba-tiba telah terjadi suatu peristiwa besar. Nona, maaf jika aku akan berterus terang tukas San Tiong Lo dengan dingin, walaupun aku telah salah masuk ke bukit Anda dan harus mentaati peraturan di sini, asal saat ku menjadi tamu itu telah habis, tak urung aku pun tak akan lolos dari kematian. Itulah sebabnya terhadap peristiwa besar yang telah terjadi di bukit kalian atau tidak, aku sama sekali tidak tertarik, akan tetapi terhadap orang-orang kalian yang telah merusak peraturan San Cu kalian, mau tak mau aku harus menegurnya. Nona Kim segera berkerut kening, katanya, Kong Ju, setiap manusia pasti ada kesalahan, kuda pun kadangkala bisa salah melangkah. Sua Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya dengan wajah serius. Nona, terus terang saja persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diriku. Kong Ju, kami telah mengakui kesalahan ini, harapka su di bermurah hati. Kembali San Tiong Lo mendengus dingin seraya menukas. Nona, soal keadilan tak bisa dibiarkan berlalu dengan begitu saja, sewaktu aku salah memasuki bukit ini, bagaimanapun ku jelaskan dan kumohon, yang diperoleh hanya jawaban yang sama, peraturan tetap tinggal peraturan, apapun yang ku minta, peraturan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang, kejadian yang sama telah menimpa saudara-saudara kalian sendiri, tapi kalian turut aku jangan mempersoalkan peraturan Nona, bukan saja semacam ini tidak tahu aturan, juga sangat tidak adil sekali. Patlo tak kuasa menahan rasa manggel di dalam hatinya lagi, dengan suara dalam kakek Gi segera berseru. Sahabai muda, lantas apa yang kau kehendaki? Sobat tua, kau keliru, bukan aku menginginkan bagaimana-bagaimana, melainkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Sanchu kalian tetap merupakan peraturan yang berlaku, sebab itu apa yang diharuskan oleh peraturan, harus dilakukan pula oleh kalian semua. Tanda seru. Kakek Gi menjadi tertegun, setelah memandang sekejap ke arah San Tionglo, katanya. Maaf, kebetulan sekali di antara peraturan yang ditetapkan Sanchu, tak sebuah pun yang memuat tentang hal ini. Baru selesai dia berkata, San Tionglo telah merogoh ke bawah bantahnya dan mengeluarkan selembar kertas, lalu sambil dilemparkan ke depan, katanya sambil tertawa dingin. Masih untung saja aku menyimpan bukti ini, kertas tersebut aku dapatkan dari atas dinding di ruang depan sana, kini dipersilahkan kau untuk memeriksanya, coba kau lihat adakah peraturan yang mencantumkan tentang hal itu. Patlo menjadi berdiri bodoh, sedangkan Nona Kim juga berdiri tertegun di sisinya tanga sanggup mengucapkan sepatah katapun. San Tionglo tertawa dingin, katanya lagi. Bila pada malam ini Patlo tidak diberi hukuman seperti apa yang tercantum dalam peraturan bukit ini, jangan salahkan kepadaku bila persoalan ini akan kuadukan kepada Sanchu bila ia telah kembali nanti. Nona Kim sama sekali tidak mengira kalau San Tionglo yang kelihatannya lemah lembut itu ternyata memiliki watak yang begitu keras. Lebih-lebih ke delapan orang kakek itu, mereka merasa malu, menyesal, dan untuk sesaat tak tahu apa-apa yang mesti dilakukan. Nona Kim memegang lengcana Kim Leng yang merupakan benda paling berkuasa di atas bukit pemakan manusia itu, dia cukup memahami jalan pemikiran dari San Tionglo, maka setelah berpikir sebentar, katanya. Kongcu, katakanlah, sebenarnya apa yang kau inginkan harap Nona memaklumi apakah mereka tak berani meminta maaf saja kepadaku. Setelah mendengar perkataan ini, si Nona baru merasa hatinya lega kepada delapan orang kakek itu ujarnya. Orang sudah mengajukan persyaratannya. Dengan perasaan apa daya kakek Tiong segera maju melangkah ke depan, kemudian sambil menjurah kepada San Tionglo ujarnya. Kongcu, lohu bersaudara benar-benar amat gegabah, harap Kongcu suka memaafkannya. Ternyata San Tionglo juga sama sekali tidak melupakan sopan santunya, buru-buru ia menjurah dan balas memberi hormat. Kalian orang tua harap memaafkan diriku, setelah mendengar penuturan ke orang tua tentang dipermainkan orang, telah kuduga kalau kera kerja kalayan berdelapan pasti gegabah sekali. Kini kalian berdelapan telah mendatangi loteng impian, seharusnya kalian toh bisa miah nanyai aku dan San Kongcu ini dengan sikap yang halus dan lembut, tapi kenyataannya kalian telah menegur secara kasar dan ketus, tindakan semacam ini tidaklah pantas dilakukan. Berkedip sepasang metu nonakim dan mengerling sekejap ke arah San Tionglo kemudian menyelah. Bagaimanapun persoalan ini bisa disudahi sampai di sini saja bukan? San Tionglo segera tertawa. Kalau berada di rumah yang rendah, mau tak mau aku mesti tundukkan juga kepalaku, kalau tidak, apa pula yang bisa kulakukan lagi? Nonakim segera berkerut kening, katanya lagi, aku akan pergi dulu, tengah hari nanti. Sekarang sudah mendekati kentongan kelima, aku dan saudara San juga rasanya tak mungkin bisa tidur lagi. Di tukasan Tionglo, dapatkah kurepotkan nonakim untuk memberitahukan kepada Chin Chongkuan, bahwa setelah Fajar menyingsing nanti, dia bisa datang kemari untuk menemani kami berjalan-jalan mengelilingi seluruh bukit? A-a-a-a-a hampir saja aku melupakan kejadian ini, seru nonakim sambil tertawa, tak usah si goblok itu menemani kalian, setelah urusan selesai nanti akan kutemani kalian berdua. Selesai berkata dia lantas meninggalkan loteng impian lebih dulu, diikuti kedelapan kakek tersebut di belakangnya. Setelah mereka pergi, Baoji baru tak tahan untuk bertanya dengan suara iri. Jite, apakah kau yang memasuki istana Petek Sin Kiong tersebut? San Tionglo segera tertawa. To aku, tentu saja akulah warangnya. Baoji tertawa, kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya lagi. Sudah ku duga kalau kau, cuma siapa pula orang yang barusan berseru dari luar jendaya itu. Terus terang ku katakan to aku, orang itu adalah. Dalam loteng hian Kilo, nonakim duduk di tengah ruangan dengan wajah dingin membesi. Delapan orang kakek itu mengiringi di kedua belah sisinya, sedangkan nonasian berdiri di belakang nonakim. Hanya nonasiu seorang yang berdiri di depan meja besar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan sikap yang sangat menghormat. Dengan tangan kiri memegang lengcana kim leng yang mempunyai kekuasaan sangat besar nonakim berkata, Nonasiu, kau harus menjawab semua pertanyaan yang kuajukan dengan sejujur-jujurnya. Nonasiu melirik sekejap ke arah nonakim lalu menjawab, hamba akan melaksanakah perintah dengan sebaik-baiknya. Pertama-tama ingin ku tanyakan dulu kepadamu, apa sebabnya kau mencampuri air teh dengan lacun sewaktu berada di balik dirai bambu, Orang itu berada satu kaki delapan di perjauhnya darimu, bagaimana caramu melepaskan racun itu? Hamba mencampuri racun itu menggunakan kesempatan di kalada yang hendak menyeduh air teh. Kau berani tidak jujur bentak nonakim dengan suara yang dalam dan berat. Sekulum senyum licik yang menyeramkan segera tersungging di ujung bibir nonasiu, sahutnya. Aku berbicara dengan sejujurnya, sebelum dayang menghantarkan air teh untuk tamu menurut kebiasaan yang berlaku dalam istana, maka air teh itu harus dihantar dulu ke hadapan hamba, sengaja hamba membuka poci air teh itu, kemudian menitahkan kepada dayang untuk menghormati tamu. Oh oh, lantas, mengapa kau sampai turun tangan untuk meracuninya tanya nonakim? Dari pembicaraan yang dilangsungkan antara orang itu dengan Pat Law dengan cepat dapat hamba simpulkan bahwa dia seorang tamu yang yang tak diundang dan memasuki istana secara paksa, tentunya nonakim juga tahu bukan, semua orang asing dilarang memasuki istana untuk melakukan penyelidikan dengan dasar ini, mengapa aku mesti membiarkan dia tetap hidup segar bugar? Nona kim segera mendengus dingin. Oh oh, kalau begitu, perbuatanmu tersebut hanya semata metu untuk menjaga keamanan dari istana Sinkiong? Nona siu tertawa hambar. Hal ini merupakan tugas dan kewajiban yang harus hamba laksanakan, hamba tak berani berbuat gegabah dengan membiarkan ia berbuat semenamene dalam istana. Oh oh oh, lantas apapula sebabnya kau tidak memberitahukan hal ini kepada Pat Law sebelum meracuni air teh itu, dan setelah kejadian mengapa pula tidak memberi keterangan kepada mereka? Hamba sudah tahu kalau perasaan Pat Law telah digerakkan oleh ucapan manis orang itu sehingga timbul perasaan simpati kepadanya, aku khawatir Pat Law tidak menyetujui tindakanku ini bila ku sampaikan secara berterus terang, maka sebelum ku ambil tindakan tersebut, hal ini sama sekali tak kulaporkan dulu kepadanya. Setelah kejadian itu berlangsung, hamba pun tahu kalau usahaku untuk meracuninya gagal total, maka aku lantas memutuskan untuk membekuknya di hadapan Pat Law dengan mengandalkan ilmu silat yang sesungguhnya, kemudian memaksakan dia untuk mengakui asal-usul yang sebenarnya, sayang terjadi keteledoran. Masa orang-orang ini teledor dalam melakukan perbuatan, seru nonakim dengan suara dalam. Ada sementara persoalan memang tak dapat dihindari lagi, misalkan saja dengan perbuatan Pat Law yang menyambut kedatangan orang itu serta menganggapnya sebagai tamu agung, akhirnya mereka termakan sendiri oleh perbuatan orang itu, tentu saja dalam hal ini terdapat unsur keteledoran. Apakah Pat Law teledor atau tidak? Aku dapat memutuskan sendiri tukas nonakim dengan suara dalam. Sekarang, yang ku tanyakan adalah soal kau sendiri. Nona siu menggertak giginya menahan diri, kemudian sahutnya, hamba pun mengakui telah melakukan keteledoran, hamba. Sedia terima hukuman sesuai dengan peraturan. Nona kim kembali mendengus dingin. HMM. Aku tahu kau ingin mengandalkan rasa sayang samcu padamu, kemudian mengandalkan pula kedudukanmu yang hanya bisa diundang datang dengan lencana kemala, maka kau lantas kau memandang remeh orang lain, menganggap aku tak dapat menghukumu. Ucapan semacam itu hanya Nona yang mengatakannya sendiri, belum pernah hamba berpendapatan demikian ucap Nona siu dingin, apalagi Nona sekarang memegang lencana kim leng di tangan, jangankan baru menghukum, sekalipun membunuh hamba, juga hamba tidak akan berani membantah. Aku nasihati kepadamu, lebih baik jangan mencoba-coba kesabaranku lagi kau bakal rugi besar, mengerti seru Nona kim dengan kening berkerut kencang. Paras muka Nona siu berubah hebat, dia lantas menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Nona kim mendengus dingin, katanya lebih jauh. Hong Ite Hang jauh lebih dipercaya oleh sancu daripadamu tapi nyatanya di bawah bunyi lonceng emas sama yang mengundang kehadiran Pat Lo, dia sudah disekap di dalam gua Im Hang Tong, sekalipun lebih garang juga harus menunggu setahun kemudian baru bisa keluar lagi dari tempat penyekapannya. Mendengar perkataan itu, Nona siu menundukkan kepalanya semakin rendah lagi, dia lebih tak berani banyak terbicara. Nona kim segera tertawa dingin, katanya lebih jauh. Seandainya kau sampai menggusarkan diriku, HMM ketahuilah, gua liat wei tong, gua panasnya api, telah menantikan dirimu untuk mencicipinya. Sekujur badan Nona siu gemetar keras sekali, buru-buru bisiknya. Hamba tidak berani. HMM. Sudah ku duga kau tak berani dengus Nona kim dengan wajah dingin, bila kau sampai disekap dalam gua liat wei tong, maka sebelum seratus hari jangan harap bisa keluar dari situ, menanti kau keluar dari sekapan paras mu kamu pasti sudah berubah hebat, aku tidak percaya kalau sancu masin bisa menyayangi dirimu. Tiba-tiba Nona siu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, kemudian rengeknya dengan ketakutan. Nona ampunilah diriku, mulai sekarang hamba pasti akan bertindak lebih hati-hati, ampunilah kesalahanku. Diam-diam Nona ki menghembuskan nafas panjang, tapi di luar dia kembali berkata, Terus terang saja, bila hari ini aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebloskan dirimu ke dalam gua liat wei tong, di kemudian hari kau tetap masih memandang remeh orang lain, sama sekali tak memandang sebelah mata pun kepadaku. Dengan gugup dan gelisah kembali Nona siu memohon. Nona kau adalah putri kesayangan sancu, hamba mana berani memandang rendah dirimu. Apalagi sancu adalah seorang bermata tajam, tak akan dia biarkan orang lain mengelabuinya. Biarpun, muak aku melihat gayamu ini tukas Nona kim sambil mengulapkan tangannya. Setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi kepada kakek Tiong. Mulai hari ini, semua kehormatannya sebagai pemegang lencana. Kemala ditarik kembali dan harus diawasi oleh kakek Tiong. Kemudian jebloskan dia ke dalam ruang tiah hiasi dalam istana Sin Kiong, dan menyekapnya selama 30 hari untuk bertobat dari kesalahannya itu. Kakek Tiong segera mengiakan. Nona kim berkata lebih jauh. Kakek Tiong aku akan melakukan pemeriksaan sendiri atas tugas yang kuberikan kepadamu ini. Lohu tak berani melanggar perintah cepat-cepat kakek Tiong memberi hormat. EHM, selesai melaksanakan tugas ini, harap Patlo segera mengumpulkan segenap jago lihai yang ada di atas bukit untuk melakukan penggeledahan secara besar-besaran di seluruh bukitku. Beri batas waktu sampai tengah hari nanti untuk datang memberi laporan, jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Patlo mengiakan bersama. Pelan-pelan Nona Kim bangun dari duduknya, kemudian berkata kepada Nona Sian. Untuk sementara waktu kau boleh tinggal di ruang Kunwan dalam istana Sin Kiong, hati-hatilah dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Dengan hormat Nona Sian mengiakan, Nona Kim segera beranjak meninggalkan tempat itu. Mendadak Nona Siu berseru. Hamba masih mempunyai rahasia besar hendak disampaikan kepada Nona. Katakan seru Nona Kim sambil membalikan badannya dan berjalan kembali. Rahasia ini hendak hamba laporkan dengan pertaruhan nyawa, harap semua orang mengundurkan diri lebih dahulu dari sini. Nona Kim berkerut kening, setelah berpikir sebentar, dia mengulapkan tangannya seraya berseru. Nona Sian, kau boleh kembali dulu ke dalam istana, sedang Pat Lo dan Nona Sian menurut perintah dan mengundurkan diri, dengan demikian dalam Loteng Hian Kilo tersebut tinggal mereka berdua saja. Dengan bersungguh-sungguh Nona Kim lantas berkata, Sekarang, kau boleh berbicara Nona Siu maju beberapa langkah ke depan, lalu sambil merendahkan suaranya dia berkata, Nona, apakah kau benar-benar hendak menyekap hamba di dalam ruangan ini Tian Hian Si? Persoalan inikah yang kau anggap sebagai rahasia maha besar itu tegur Nona Kim dengan suara dalam? Tentu saja bukan jawab Nona Siu sambil tertawa, cuma saja, hamba ingin membuat jasa demi menebus ini. Tergerak juga hati Nona Kim serlah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Itu mah tergantung dari pekerjaan apa yang hendak kau laksanakan. Persoalan ini merupakan rahasia dari Sanchu, juga rahasia dari Nona, Sebenarnya di dunia ini hanya ada tiga orang saja yang mengetahuinya, tapi Jin Nimao telah lama mati, sekarang. Diam-diam Nona Kim merasa amat terkejut, segera selanya, sekarang cuma tinggal kau dan Sanchu saja yang tahu, bukan? Begitu? Benar jawab Nona Siu sambil tertawa menyeramkan. Nona Kim segera mendengus dingin. Kalau toh persoalan ini diketahui oleh Sanchu, aku seharusnya juga tahu. Nona Siu segera tertawa penuh arti, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Telah ku katakan tadi, perasaan ini merupakan rahasia dari Sanchu, oleh karena itu mustahil Sanchu mengutarakannya kepadamu, dan sepanjang hidup jangan harap Nona dapat mengetahuinya. Dari dulu sampai sekarang, tiada rahasia yang merupakan suatu kejadian baik, lebih baik aku tidak mengetahui saja. Sekali lagi Nona Siu menggelengkan kepalanya berulang kali, ujanya cepat-cepat. Aku toh sudah mengatakan tadi, walaupun hal tersebut merupakan rahasia dari Sanchu, juga merupakan rahasia Nona sendiri. Nona Kim sudah dibikin agak terperanjat setelah mendengar perkataan itu, setelah termenung dan berpikir sejenak, dia berkata, Apakah kau hendak mempergunakan rahasia tersebut untuk ditukar dengan penarikan perintahku tadi? Sekali lagi Nona Siu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak sampai begitu katanya, sebab rahasia ini mempunyai hubungan dan pengaruh yang amat besar, itu wiah sebabnya aku. Masih mengharapkan juga barang-barang iainya, aku percaya Nona tak akan keberatan untuk memberikan kepadaku. Sekarang Nona Kim benar-benar merasa agak takut, dia cukup mengetahui akan kebusukan dan kelicikan Nona Siu, kini Nona Siu berani mengajukan permohonan seperti itu, bisa disimpulkan kalau rahasia tersebut penting sekali artinya bagi ia pribadi. Maka dia pun termenung untuk beberapa saat lamanya, setelah itu baru tanyanya. Coba kau terangkan dahulu permohonanmu yang lain itu harap Nona bersedia membebaskan Hong L.T. Hang dan izinkan kepadaku untuk kembali ke istana dan mengambil tabunganku. Selama banyak tahun ini, kemudian bersama Hong L.T. Hang meninggalkan bukit ini lari pergi sejauh-jauhnya dari tempat ini. Begitu permohonan tersebut diutarakan, paras muka Nona Kim segera berubah hebat, serunya dengan gusar. Budak rendah, besar amatnya limu, rupanya kau dengan dia. Harap Nona bersabar dulu dan dengarkan perkataanku sampai selesai tukas Nona Siu sambil mengulapkan tangannya saat itu, bila Nona menganggap tidak seharusnya melepaskan aku, sekalipun hendak membinasakan diriku juga belum terlambat. Baru saja Nona Kim akan menyahut, tiba-tiba terdengar suara dari kakek Tiong berkumandang dari bawah loteng. Nona, apakah kau ada pesan lain? Dari sini dapat disimpulkan bahwa bentakan gusarnya tadi telah mengejutkan ke delapan orang kakek itu. Nona Kim memandang sekejap ke arah Nona Siu, lalu sahutnya, aku tak ada urusan, harap Pat Lo tetap menunggu di luar loteng. Kakek Tiong tidak bersuara lagi, sudah pasti ia telah mengundurkan diri ke luar loteng. Pada saat itulah Nona Siu baru berkata lebih lanjut. Nona, Hong Ite Hang adalah setan perempuan yang tidak berperasaan di alici, keji dan tidak mengenal ampun, aku percaya Nona pasti tak akan menganggapnya sebagai kekasih hatimu bukan? Budak Sialan, makin lama nyaliku semakin besar, jangan mencoba untuk berkata yang bukan-bukan lagi bentak Nona Kim Gusar. Nona, aku bukan lagi berbicara yang bukan-bukan, setiap ucapanku keluar dari hati Sanu Bari yang jujur, sahut Nona Siu dengan wajah bersungguh-sungguh. Kalau Toh Hong Ite Hang adalah seorang manusia semacam itu, mengapa kau hendak melarikan diri bersama dirinya? Tiba-tiba paras muka Nona Siu berubah menjadi sedih sekali, setelah menghembuskan napas panjang, katanya. Nona, di sini hanya ada kita berdua, kita pun sama-sama perempuan, inilah saat yang paling tepat untuk berbincang-bincang. Cuma aku minta setelah mendengarkan nanti harap Nona jangan berteriak memanggil Pablo. Baik, kululuskan permintaanmu itu, katakan Nona Siu menghelah napas panjang, ujarnya. Pertama-tama aku ingin bertanya kepada Nona, tahukah Nona berapa usiaku sekarang? Nona Kim menjadi tertegun, sahutnya. Aku hanya ingat sejak aku masih kecil kau telah. Nona, aku telah berusia 39 tahun tukas Nona Siu cepat. HHMM, masih belum nampak juga Nona Kim berkerut kening sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Kalau sudah berusia 39 tahun lantas kenapa bagi seorang perempuan, usia setua itu sudah merupakan usia. Paling akhir bagi masa mudanya. HMM, tampaknya kau terlalu memandang serius masa muda seorang manusia di dunia ini. Nona Siu menghelah napas sedih. Nona, usia tidak berbelas kasehan, ini merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dibantah. Kau anggap aku tidak mengerti bentak Nona Kim, tapi bila kau memiliki pasangan yang serasi, bisa memandang soal nama dan kedudukan dengan lebih terbuka, apapula yang mesti dikhawatirkan dengan soal usia. Kembali Nona Siu tertawa getir. Semua perkataan Nona dapat pula aku pahami, cuma Nona, apakah aku bisa memiliki kebahagiaan serta kemujuran seperti itu? Pada usia 18 tahun, aku sudah merupakan barang permainan dari Sanchu. Tutup mulut bentak Nona Kim dengan suara rendah dan dalam. Nona Siu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya. Nona, aku berbicara dengan sejujurnya, jangan cegah diriku, lima tahun berselang aku telah kehilangan kehormatanku lagi di tangan Hong Ite Hong, maka jika aku harus memilih sekarang, tentu saja aku lebih suka memilih Hong Ite Hong daripada Sanchu. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi. Nah, sekarang juga akan kukatakan, Hong Ite sangat berhasrat untuk mengawini Nona karena pertama, kau adalah putri kesayangan Sanchu, kedua Nona pun pasti mengerti, wajahmu cantik lagi pula merupakan seorang Nona yang baik. Tapi, kalau dibilang memahami hati kecilnya, memahami tujuan yang sebenarnya, maka hanya aku seorang yang tahu dengan pasti aku mengerti akan maksud pribadinya yang licik dan buas, terus terang ku katakan, jika hari ini dia mengawini Nona, maka besok Sanchu, pasti akan mati. Nona Kim segera berseru kaget. Kau-kau apakah semua perkataanmu itu ada buktinya? Nona Siu segera tertawa. Nona, pada lima tahun berselang dia berani menggagai kehormatanku di kalasan Sanchu tak ada di gunung, apakah hal ini bukan merupakan suatu bukti yang amat baik? Nona Kim segera mendengus dingin. HMM, aku percaya dengan peristiwa tersebut, cuma kesalahan tersebut belum tentu merupakan kesalahannya seorang. Sekali lagi Nona Siu tertawa. Mumpung Nona membawa lencana Kim Leng sekarang, mengapa kau tidak membuka kotak mestika yang tersimpan dalam loteng ini untuk diperiksa isinya? Begitu ucapan tersebut diutarakan, paras muka Nona Kim segera berubah hebat. Kenapa dengan kotak mestika tersebut? Orang itu mempunyai ambisi yang amat besar, dia telah membuat tindasan dari kitab pusaka milik Sanchu tersebut, bahkan dengan yang palsu menukas yang asli, ia telah mencuri pula lencana Bong Ho Kyo Chiat milik Sanchu. Benarkah telah terjadi peristiwa tersebut Nona Kim dibuat semakin tertegun? Dengan wajah bersungguh-sungguh Nona Siu berkata, sekarang ia sedang disekap di dalam gua Im Hang Tong, mengapa Nona tidak berusaha umuk menggeledah kamar tidurnya? Nona Kim memandang sekejap ke arah Nona Siu kemudian ia berkata, Baik, dengarkan yang jelas, andai kata aku berhasil menemukan salinan dari kitab pusaka itu serta lencana sakti Tiong Ho Kyo Chiat tersebut, aku bersedia meluluskan permintaanmu untuk melepaskan kau pergi, cuma Hong Ite Lyong Bajingan itu. Nona, rahasia yang barusan ku bicarakan ini tak lebih hanya rahasia yang ku hadiahkan untuk Nona, rahasia yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada rahasia ini, dan rahasia tersebut mesti ditukar dengan Hong Ite Hong. Nona Kim berkerut kening, dia menjadi termenung dan tidak berbicara apa-apa lagi. Nona Siu bersikeras hendak menukar rahasia paling besar yang menyangkut Nona Kim pribadi dengan kebebasan untuk Hong Ite Hong. Kejadian mana segera membuat Nona Kim menjadi serba salah. Pada saat itulah, Nona Siu telah berbisik lemah. Nona, mengapa tidak kau geledah dulu kamar tidurnya Hong Ite Hong kemudian yang lain baru dibicarakan lagi. Nona Kim memandang sekejap wajah Nona Siu, kemudian serunya ke arah bawah loteng. Kakek Tiong, harap kau bersama kakek Sio dan kakek Jin naik ke atas loteng. Tiga orang kakek itu segera menghiakan dan melompat naik ke atas ruangan loteng. Dengan wajah dingin dan keren Nona Kim berkata, Barusan aku mendapat laporan rahasia yang mengatakan bahwa Hong Ite Hong ada maksud untuk berhianat. Secara sembunyi dia telah menyalin kitab pusaka milik Sanchu dan mencuri lencana mestika. Sekarang harap Sanlo, kakek bertiga, berangkat ke Kukui Wan untuk melakukan penggeledahan yang seksama. Mendengar perintah tersebut, paras muka ketiga orang kakek itu berubah hebat, mereka segera menghiakan dan beranjak pergi. Tergerak hati Nona Kim, tiba-tiba katanya lagi. Kakek Tiong, tolong suruh kakek Gi pergi menangkap Chiu Hui Hao untuk dilakukan pemeriksaan. Kakek Tiong menghiakan dengan hormat, bersama kakek Sio dan kakek Jin segera mengundurkan diri dari situ. Sepeninggal ketiga orang kakek itu, dengan kening berkerut Nona Kim baru berkata kepada Nona Si Yu, ada sepatah kata aku bersedia untuk memberitahukan dahulu kepadamu, andai kata kedua macam barang yang digeledah ketiga orang kakek itu berhasil ditemukan, dan pengkhianat Tiong Hong Ite Hang terbukti, tentu saja aku akan melanjutkan pembicaraan tersebut sebagaimana mestinya. Cuma kau harus tahu, bila ayahku telah kembali ke gunung, aku pasti akan melaporkan semua kejadian ini kepadanya, dengan kemampuan ayahku, mampukah kau dan Hong Ite Hang meloloskan diri dari pengejarannya? Nona Si Yu tertawa getir. Siapa yang dapat menentukan kejadian yang akan datang dia berseru? Tiba-tiba Nona Kim maju dua langkah ke depara, lalu berbisik dengan suara rendah. Dalam kejadian malam ini, hanya kau dan aku yang tahu, Nona, semua kejadian ini diketahui juga oleh Hong Ite Hang. Tukas Nona Si Yu. Nona Kim menggelengkan kepalanya. Aku maksudkan soal pengakuanmu pada saat ini katanya. Bab L.I.M.A.B.L.S. Oh, sebetulnya Nona ingin berkata soal apa tanya Nona Si Yu kemudian. Nona Kim semakin merendahkan suaranya, ia berbisik. Kalau toh semua persoalan itu hanya diketahui oleh ku seorang, andai kata aku tidak bicara, ayahku juga tak tahu, mengapa setelah selesai penggeledahan ruangan Hong Ite Hang nanti, kau. Belum habis perkataan itu diutarakan Nona Si Yu telah memahami maksud hatinya, dia lantas menukas, kau hanya menerimanya di hati saja Nona Kim berkerut kening, tahukah kau, apa yang hendak ku ucapkan. Tahu Nona Si Yu mengangguk sambil tertawa getir, Nona minta kepadaku untuk kembali lagi ke istana Sin Kiong, sedang rahasia. Tersebut akan tetap Nona pegang kemudian dengan alasan berhianat menghukum mati Hong Ite Hang. Kalau memang sudah kau duga, aku ingin bertanya kepadamu, apakah Kera tersebut tidak baik tukas Nona Kim. Nona Si Yu memandang sekejap ke arah Nona Kim, lalu menjawab, walaupun caramu itu bukan termasuk suatu Kera yang bagus dan sempurna, tapi aku tak bisa tidak harus mengakui bahwa Kera tersebut merupakan suatu Kera yang terbaik, tapi Nona, aku tak dapat berbuat demikian, tidak dapat. Kenapa? Kenapa kau Nona Kim agak tertegun? Nona Si Yu menggulengkan kepalanya berulang kali dan tidak menjawab lebih jauh. Nona Kim berpikir sebentar, seperti memahami akan sesuatu, dia lantas berseru. Oh oh, mengertilah aku sekarang, kau takut aku akan. Tidak kembali Nona Si Yu menggulengkan kepalanya, aku percaya ucapan Nona berat bagai batu karang. Lantas dalam hal apa kau tidak bisa menerimanya? Nona Si Yu memandang Nona Kim sekejap, kemudian maju dua langkah ke muka dan menggenggam tangan Nona Kim rat-rat, sahupnya dengan bersungguh-sungguh. Nona sikapmu membuat aku merasa malu sendiri, terus terangku katakan kepada Nona aku sudah terperosok amat dalam, sedemikian dalamnya sampai aku sendiri pun tak sanggup untuk menyelamatkan diriku sendiri. Kalau toh kau sudah mengetahui sampai di situ, mengapa tidak mengusahakan untuk melepaskan diri? Nona Si Yu, aku percaya akan kemampuanmu, kau masih sanggup untuk mengendalikan diri, kau dapat. Nona Si Yu tertawa getir, sambil menggelengkan kepalanya dia menukas. Tak mungkin bisa, selamanya tak akan bisa, Nona, aku sudah terbiasa hidup tentram, di bawah perintah dan tekanan Sanchu selama hampir 20 tahun ini, sedari dulu aku sudah bukan aku lagi. Aku tak lebih hanya sesosok mayat yang masih bisa berjalan, seorang Al-Kojo, seorang perempuan jalan yang harus melaksanakan perintah dari Sanchu, aku sudah tidak berperasaan aku sudah bukan diriku lagi. Mendadak Nona Kim menukas. Anda kata benar-benar demikian keadaannya, bukankah lebih-lebih baik menerima tawaranku itu? Nona Si Yu tertawa aneh. Benar katanya, tapi Nona, bila sampai demikian keadaannya, maka kau tak akan dapat hidup lebih lama lagi. Terkesiap Nona Kim sudah mendengar ucapan itu. Kenapa? Masa kau akan mencelakai diriku dengan berterus terang? Nona Si Yu mengangguk. Siapa bilang tidak? Kau anggap selama hidup aku bersedia membiarkan rahasiaku kau pegang. Nona Kim menjadi berdiri bodoh, untuk beberapa saat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Lewat sejenak kemudian, agaknya Nona Kim berhasil menemukan kata yang cocok, dia baru berkata, Tidak, kau tak akan berbuat demikian dapat. Aku pasti akan berbuat demikian. Nona Kim segera tersenyum, pelan-pelan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Andai kata kau akan berbuat yang demikian, sekarang, kau tak akan berterus terang padaku. Nona Si Yu kembali tertawa. Nona, sekarang aku akan memberitahukan kepadamu, justru karena aku merasa terharu karena telah menerima budi dan kebaikan dari Nona, maka aku baru berniat untuk memotong dulu kesempatan di kemudian hari. Nona Kim itu menjadi paham sekarang, dia menggenggam tangan orang semakin kencang, kemudian ujarnya. Nona Si Yu, apakah kau tak dapat mempercayai diriku? Tidak dapat Nona Si Yu menggelengkau harus tahu Nona, seorang manusia durjana dan berhati buas, semuanya bukan orang tolol yang mudah ditipu orang. Aku cukup mengetahui akan hal itu, tetapi kau ucapkan kata-kata semacam itu kepadaku. Kawanan manusia durjana itu semuanya cerdik, apakah mereka tak dapat berpikir demikian sebelum melakukan kejahatan? Mereka semua tentu sudah memikirkannya, tetapi toh perbuatan tersebut dilakukan juga. Alasannya amat sederhana sekali, oleh karena manusia masih memiliki watak tenang bila tak diusik, bergerak bila diusik maka di saat suara hatinya terketuk, dia akan melelahkan air matanya dan bertobat, tapi bila keadaan sudah lewat, maka sikapnya itu akan kembali seperti sedia kalah. Aku sendiri pun demikian saja, sekarang suara hatiku sedang terketuk maka aku menyesal dan bertobat, maka aku menutup jalan mundurku sendiri, tapi bila kejadian ini sudah lewat, mungkin saja rasa terima kasihku kepada nona akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul perasaan dendam dan sakit hati. Nonaki menghembuskan napas panjang, dia lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya. Kalau memang keputusanmu sudah bulat, kita tidak usah membicarakan persoalan ini lagi, cuma kau toh sudah mengetahui watak dari Kong Itehong, kenapa kalau ingin pergi tidak pergi sendirian saja? Sekali lagi-lagi nona siu tertawa getir. Justru karena aku terlalu jelas memahami watak Hong Itehong, maka aku baru mengambil keputusan begitu. Nonaki makin tercengang. Aku tidak habis mengerti kenapa kau. Sebab hanya aku yang dapat mengendalikan Hong Itehong tukas nona siu cepat. Kau juga mesti mengerti, bila ketiga orang kakek itu telah kembali dan terbukti bahwa ia telah berhianat, maka menurut peraturan bukit kita, dia sudah pasti akan mampus, orang sudah mampus mana bisa. Jika nona tidak bersedia membebaskan Hong Itehong, maka jangan harap kau bisa mengetahui rahasia tersebut tukas nona siu secara tiba-tiba dengan wajah serius. Bia-ia terbukti berhianat dan dibuktikan sendiri oleh ketiga orang kakek, memangnya kau anggap gampang untuk melepaskan dirinya. Aku telah berpikir sampai ke situ, dan telah ku dapatkan pula care yang terbaik untuk mengatasinya. Oh ya? Kalau begitu coba kau katakan kepada aku. Setelah nona mengungkapkan semua dosanya, maka keluarkan diadari dari ruang Capwe Sin Lian dan titahkan kepada Pat Lo buat membawanya kembali ke istana Sin Kiong buat melakukan pemeriksaan, saat itu aku mempunyai akal untuk menolongnya dari situ. Nona Kim berpikir sebentar kemudian tanyanya lagi. Kalian hendak keluar gunung lewat jalan yang mana? Silahkan nona yang menentukan, asal kau bersedia menyingkirkan semua penjaga sepanjang jalan itu, hal mana sudah lebih dari cukup. Kembali nona Kim berpikir sebentar, lalu ujarnya. Bagaimana kalau lewat jeram beracun di tebing berbahaya belakang bukit situ?